Mertua boleh menikahi anak bawaan menantunya asalkan tidak syugur Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah hukumnya mertua menikahi anak bawaan dari menantunya Semisal ada seorang duda yang punya anak perempuan Kemudian duda itu menikahi seorang gadis Lalu Ayah sang gadis tersebut menikahi anak perempuan dari sang duda Atau semisal ada dua orang lelaki yang masing-masingnya punya anak gadis Kemudian lelaki A menikahi anak gadis lelaki B Dan lelaki B menikahi anak gadis lelaki A Atas jawabannya disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Ketahuilah bahwa mertua boleh menikahi anak bawaan dari menantunya Karena anak bawaan dari menantunya itu lahir dari rahim wanita lain Yang bukan mahrumnya Alias bukan cucunya Kecuali jika wanita yang dinikahi itu lahir dari anak kandungnya sendiri Maka haram Karena itu cucunya Dan haram pula bagi mertua menikahi mantan menantu Baik yang sudah ditukul oleh anaknya maupun belum ditukul Begitu pula sebaliknya Menantu menikahi mantan mertuanya juga haram Baik anak dari mertua tersebut sudah ditukul maupun belum ditukul Namun boleh menikahi anak bawaan dari mantan istri Dengan syarat Mantan istri belum ditukul Jika sudah ditukul Maka haram menikahi anak tiri dari mantan istri Ada pun Dasar talilnya dapat kita lihat di dalam surat Anissa ayat yang ke-23 Itu yang berkata Allah azzawajal A'udhu billahi minasyutana rajim Khurrimat عليkum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم أمهاتكم 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 وأخواتكم من الرضوع وأمهات نسائكم وربائكم أمهاتكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي تخلتم بهن فإن لم تكون تخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلا إلى أبنائكم الذين من أسلابكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا قرآن surat Anissa ayat yang ke-23 ini sudah jelas siapa saja wanita yang haram dinikahi di dalamnya tidak disebutkan wanita bawaan dari menantu tetapi kebolehan dua orang lelaki yang satu menikahi putri temannya dan dia menikahi putri temannya itu atau kebolehan mertua menikahi anak bawaan dari menantunya dengan syarat dengan syarat bahwa masing-masing dari keduanya memberikan mahar atau maskawin jika keduanya tidak saling memberikan mahar atau maskawin maka hukumnya haram tidak sah pernikahannya karena pernikahan tersebut adalah nikah syighur nikah syighur pada zaman cahiliyah yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi selama masing-masing yang memberikan mahar maka itu boleh tidak termasuk nikah syighur atau zawaj syighur orang-orang Arab jahiriyah mengenal istilah zawaj syighur awa nikah syighur awa nikah syighur awa nikahul badali bi-gheri maharin zawaj syighur dengan syin syin besar bukan dengan syot kalau dengan syot maka artinya menikahi anak-anak kecil tapi ini dengan syin zawaj syighur awa nikah syighur atau nikahul badali bi-gheri maharin nikah tukar-tukaran ganti-gantian ditukar-tukar tanpa dengan mahar ini salah satu macam dari beberapa jenis pernikahan yang menyebar di zaman jahiliyah yaitu bentuknya sekiranya menikahkan menikahkan oleh seorang laki-laki pada waliyahnya baik itu putrinya maupun dia menikahkan saudari perempuannya kepada orang lain atas sekiranya menikahkan kepadanya oleh orang lain waliyahnya yang tidak ada di antara keduanya tidak ada mahar tidak ada mas kawin walamahrun dan juga tidak ada mahar dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Umar bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Naha telah melarang Ani Syughari dari pernikahan Syughor yaitu pernikahan tukar-tukaran ya tukar-tukaran anaknya dia dinikahkan eh dinikahkan dengan anak temannya dengan temannya anaknya temannya dinikainya tanpa pakai mahar gitu tetapi kalau pakai mahar tidak masalah gitu boleh jadi jelas mertua menikahi anak bawaan dari menantunya boleh ya dengan syarat memberikan mahar kenapa anak mertuanya kan dinikahi oleh si A tadi anak mertua itu kemudian mertuanya menikahi anaknya dia dengan syarat ya masing-masing ngasih mahar yang tidak boleh itu kalau hanya tukar-tukaran saja nikahul badal bikurimaharin itu tidak boleh tetapi kalau masing-masing memberikan mahar maka boleh inilah jawaban kami wa'allahu ta'ala a'lamu biswab berikutnya 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 berikutnya